Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Lya Yulianti Fatona Nah di video kali ini aku akan memberikan tutorial Gimana cara memproses orderan di tiktok ya teman-teman Nah buat teman-teman nih yang punya toko di tiktok Kalo misalkan nanti ada yang order ke kalian Tapi kalian belum tau gimana cara proses orderannya Kalian bisa tonton video aku Sampai selesai Karena aku bakalan bikin tutorialnya Gimana cara proses orderan dari tiktok ya teman-teman Nah sebelum lanjut ke videonya Pastikan kalian udah tekan tombol subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Dan kalian juga jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Atau tombol notifikasi di bawah Supaya kalian gak ketinggalan kalo ada video-video terbaru lainnya dari aku Oke tanpa berlama-lama lagi Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Oke guys Dari mana kita tau kalo sudah ada orderan di tiktok shop Nah sekarang kita tinggal buka aja aplikasi tiktok Kemudian ke profil Nah dan kalian klik tiktok shop Oke guys Kemudian kalian tinggal masuk aja Nah dan disini Kalian akan lihat data hari ini ya guys Nah disini ada Satu item terjual Satu pelanggan Ini artinya Sudah ada Orderan masuk ke tiktok shop kita Sekarang kita tinggal buka aja Tiktok seller center Kalo ada orderan masuk Itu gak langsung masuk ke email ya teman-teman Kalian cek akun tiktok kalian Dan tiktok seller kalian ya Tinggal di klik aja tiktok seller Nah tiktok shop seller center kalian masuk ke halaman ini Oke guys Nah kita bisa pilih situs desktop Caranya klik titik tiga Kemudian klik situs desktop Oke guys Tampilannya seperti ini Oke guys disini kalian lihat Pesanan baru Satu Nah kalian lihat ya disini sudah ada pesanan baru Kalian tinggal klik aja Oke guys dan ini statusnya untuk dikirim satu ya Ini sudah ada yang order guys Kemudian ini menunggu diproses Nah kalian bisa klik aja Siapkan kiriman Oke guys Kemudian disini ada bacaan Siapkan kiriman penyedia pengiriman JNT Express Nah kalian bisa pilih metode pengumpulan Ini ada pick up Ada juga drop off Nah untuk pick up Berarti kurir JNT nya jemput ke alamat kalian ya Jemput paketnya Pastikan kalian harus menghubungi pihak JNT nya terlebih dahulu Oke Kalau drop off berarti kalian antar sendiri paketnya ke JNT Oke dan disini aku bakalan antar sendiri ke JNT nya Jadi tinggal di klik aja drop off Kemudian kita tinggal klik aja berikutnya guys Kemudian kalian bisa konfirmasi aja Oke guys drop off berhasil diatur Kita pilih oke Oke guys dan disini kita bisa lihat ya Nah kita bisa klik aja lihat logistik Nah dan ini adalah nomor resi nya teman-teman Nah kalian bisa gunakan nomor resi ini Kalian tinggal tulis aja di kertas JX Seperti ini ya nomor resi nya Kalau memang kalian belum ada printer gitu untuk cetak resi nya Nah disini aku akan tulis resi nya guys Oke guys kalau udah kalian tinggal klik aja oke Kalau udah ditulis nomor resi nya Tinggal ditempel di paketnya Oke guys dan sekarang kita tinggal antar aja paketnya ke counter JNT Oke dan sekarang aku mau cek lagi Klik kelola pesanan Kemudian kita cek status pengirimannya ya teman-teman Oke sekarang statusnya sudah berubah jadi dalam pengiriman 1 ya Tadinya kan untuk dikirim sekarang berubah jadi dalam pengiriman Kita tinggal tunggu aja hingga pesanan sampai ke customer Cek pesanannya buka aplikasi tiktok seller Nah kemudian tinggal cek aja teman-teman status paketnya Nah paket telah diterima oleh pelanggan pada tanggal 22 Februari Nah untuk saldo penjual itu akan masuk H plus 6 ya teman-teman Jadi perkiraan tanggal 28 Februari itu harusnya sudah masuk ke saldo penjual Tapi ini belum masuk ke saldo penjual teman-teman Aku tinggal hubungi aja customer service seperti ini teman-teman Nah sekarang aku tinggal klik aja tanda tanya ini Nah dan disini kita bisa klik aja buat tiket baru Oke kemudian kita bisa pilih topik teman-teman Nah dan disini aku pilih keuangan Kemudian kita bisa klik lagi Pertanyaan mengenai tagihan Oke kita pilih subtopiknya Disini aku pilih pesanan sudah selesai Namun belum menerima pembayaran Nah kita bisa masukkan aja ya ID pesanannya Pastikan kalian harus salin ID pesanannya terlebih dahulu Oke kemudian kalian bisa ketik aja pesannya disini Tentukan masalah anda Selamat sore Saya melaporkan bahwa saya belum menerima pembayaran dari nomor ID pesanan Sekian status pesanan sudah selesai Tapi belum menerima pembayaran Tolong segera ditangani Terima kasih Oke kemudian kalian bisa lampirkan file Untuk unggah file ini Maksimal upload 6 gambar ya teman-teman Jadi kita bisa upload sampai 6 gambar Oke kemudian kita bisa masukkan aja fotonya Disini aku masukkan foto screenshot Bukti bahwa aku belum menerima pembayaran Bukti pesanan sudah selesai Oke guys pokoknya kalian bisa screenshot aja Kemudian bisa unggah aja gambarnya Nah kalau sudah selesai Kita bisa klik simpan Oke ajukan tiket Kita klik aja lanjutkan Oke tiket anda telah dikirimkan Dan tim dukungan platform akan membalasnya dalam 48 jam Kita tinggal tunggu balasan aja Oke guys dan awalnya tim tiktok itu bales Kalau saldo penjual itu akan masuk H plus 6 setelah barang diterima oleh customer Nah kemudian aku bilang lagi ke pihak tiktoknya Kalau pesanan sudah lebih dari 6 hari teman-teman Kemudian balasannya seperti ini Oke dan ternyata ada masalah teknis teman-teman Oke dan hari esoknya aku buka aplikasi tiktok seller Nah dan disini aku klik ke uangan Oke dan sekarang saldonya sudah masuk ke saldo penjual Disini nominal tersedianya 49.500 Berarti dipotong 1% ya teman-teman Oke jadi saldo yang aku terima 49.500 Nah untuk cara tarik uangnya kita bisa klik aja tarik uang Oke guys kemudian kita bisa masukkan aja jumlah saldo yang akan ditarik Nah disini aku akan menarik semua saldo 49.500 Oke kemudian kita bisa klik aja tarik uang sekarang Konfirmasikan untuk menarik uang Nah penarikan uang sedang berlangsung Oke kita bisa klik aja kembali Nah dan sekarang saldo tersedianya 0 guys Artinya saldonya itu akan ditransfer ke nomor rekening Oke dan di hari yang sama saldo sudah ditransfer ke rekening aku senilai 49.500 Jadi berarti untuk pesanan ini paket diterima oleh pelanggan pada tanggal 22 Februari Dan saldo masuk ke rekening itu pada tanggal 4 Maret Jadi disini dana masuk ke saldo penjual H plus 10 Oke guys itu dia tadi tutorial cara proses orderan dari tiktok shop ya teman-teman Nah buat teman-teman yang masih bingung teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar Nah buat teman-teman yang mau request aku bikin video apa lagi tinggal komen juga di bawah Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tau setiap aku update video-video terbaru lainnya Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh